Halo semuanya kembali lagi di channel Rikza Mohamad RMR kali ini kita bakal ngebahas nih beberapa ciri khas makanan di Malaysia dan ini guys makanannya masuk dalam TV Indonesia oh tepuk tangan dan dicobain langsung sama warga-warga Indonesia nah selama ini kan kita nengok cuma makanannya itu di Malaysia aja dan dicobain orang Malaysia sekarang orang Indonesia dicobain eh orang Indonesia nyobain makan Malaysia dan masuk TV Indonesia lagi oke makanannya apa-apa aja sih langsung aja kita tengok videonya oke sebelum itu jangan lupa follow instagram kita di atas dan bantu like, comment, dan subscribe jadi aku hari ini happy banget excited banget karena aku mau info ke kalian bahwa ada serum yang powerful banget makanya aku happy banget akhirnya aku bisa reveal ke kalian produk tersebut hari ini nah ini dia serum retinol dan juga serum niacinamide dari Scarlett asli ini serum kenapa aku bilang se powerful itu karena yang niacinamide ini gak hanya mencerahkan guys tapi juga buat menjaga dan memperkuat skin barrier kita nah sedangkan kalau retinolnya ini membantu mencegah tanda-tanda penuaan dini apalagi di zaman sekarang kan kita kayak udah susah banget mengontrol makanan polusi dan apalagi sinar UV itu gak bisa banget kita hindari nah emangnya apa aja sih manfaatnya? kalau yang niacinamide 5% beta-glucan 7-phyto extract serum ini mengandung niacinamide 5% tentunya beta-glucan 7-phyto extract keratin dan juga allantoin sedangkan skin smoothing retinol serumnya mengandung encapsulate retinol pomegrain extract hexapeptide A allantoin serta vitamin C nah sekarang aku mau tunjukin gimana sih cara pemakaiannya tapi aku mau gunain yang niacinamide 5% aja ya nah kenapa aku gak gunain yang retinol serum nanti aku bisa tau pertama kita tinggal teteskan aja 2-3 tetes serum niacinamide nya ke telapak tangan fiturnya sedikit lebih kental ya guys daripada yang biasa aku pakai abis itu tiga kalian tap-tap aja ke wajah tuh udah beres deh tinggal kalian tunggu semenit sampai 2 menit sehingga niacinamide serumnya itu meresap kalian bisa gunakannya siang dan malam bisa kalian gunakan setiap hari nah ini dia nih setelah aku gali-gali informasinya lebih lanjut nih ternyata ada hal-hal yang perlu kita lakukan wajib dilakukan dan ada juga larangan-larangannya ketika kita menggunakan serum ini seperti retinol serumnya gak bisa digunakan untuk ibu hamil dan juga ibu menyusui nih guys dan juga retinolnya gak bisa digunakan pada siang hari itu kenapa aku tadi menggunakan yang niacinamide karena aku take videonya sekarang ini siang hari guys nah kalau kalian menggunakan retinol serum pada malam hari ke besokan harinya pada siang hari kalian harus menggunakan sunscreen guys juga kalian gak boleh menggunakan serum retinol ini dengan acne serum atau acne seri scarlet yang lainnya karena apa? karena mengandung salicylic acid kalau gak salah gitu terus juga kalau kalian mau menggunakan retinol serum kalian wajib menggunakan moisturizer nah sedangkan kalau untuk niacinamide 5% nya kalian bisa gabungkan atau kombinasikan dengan serum scarlet yang lainnya tapi jangan dicampur ya guys selain kan kayak di layer aja gitu kalau dua serum ini apakah boleh nih digunakan secara berbandingan? menurut aku sih sebaiknya dikasih jeda ya guys jadi kalian bisa pakai niacinamide dulu lalu beberapa waktu kemudian baru deh pakai retinolnya nah bagi kalian nih yang pemula kayak aku juga baru-baru aja pakai retinol ini kalian bisa gunakannya 2-3 kali aja dalam seminggu guys biar kulit kita terbiasa dulu nih guys kalau udah terbiasa baru deh kalian boleh pakai secara setiap hari kalau kalian mau sama dengan aku kalian udah bisa order karena ini launch-nya di Paris guys dan sudah tersedia di marketplace Indonesia bisa kalian pesan di Shopee, Shopee Mall, Tok, dan Whatsapp juga ada harganya cuma Rp75.000 per itemnya untuk keterangan yang lebih lanjutnya kalian bisa langsung kunjungi link di description box pokoknya kalian jangan lupa order ini disclaimer dulu kalau aku ini dalam keadaan lapar ya sekarang tengok makanan lagi selesai video ini langsung makan nih nah adik-adik tadi kakak sudah bilang ya ini restoran namanya di Lengselam ini masakannya masakan Malaysia tadi sudah janji ya kakak ada nasi putih nah semain nasi putih wah lauk-lauknya banyak banget ya disitu saya lihat ada rendang negeri 9 negeri 9 rendang negeri 9 ini adik-adiknya pada lesu banget apalagi puasa gimana sih mungkin eh tapi kayaknya puasa gak sih udah malam oh iya sih lalu di sebelahnya itu ada ayam percik ayam percik kok ayam bakar ayam bakar tuh langsung dimumbuin gitu ya cuma disebut ayam percik gitu ya ada ayam goreng mentega gak pedes tuh ayam goreng mentega gimana tuh rasanya pedas pedas nah semuanya harus ambil sayuran ya siapa enggak doang sayur enggak ada ya semuanya enggak ada sayur ya nah ini sayur ya wajib makan sayur pakai tahu aduh aku suka tahu roti gak sih tadi itu canai india india gak sih malaysia iya cuma mungkin apa sih maksudnya versi malaysia nya enggak enggak gitu di malaysia kan ada india gitu loh ini roti ini roti dimakannya dengan kare kare kari kari ayam supaya enak kalau aku makan canai pakai sendok loh enggak dicocok dicocok jadi sendoknya tuh nancepin roti tuh mohon maaf bapak kenapa adek-adeknya tidak makan jadi bapaknya nih yang makan atau masih ngasih oh jangan usut dikasih makan juga akhirnya adek ini pun sok-sok malu-malu nih kalau aku disitu ya langsung gue ambil maknyus maknyus dalam hati-adek itu apaan sih bapak ini lama-lama amat ya kalau aku sih kalau kayak gitu ya satu lauk tuh satu piring tuh satu lauk ini anak-anak yatim ya yatim piati gitu mungkin ya nasinya pakai itu ya pakai bawang enak tuh pakai bawang kayak nasi lemak gitu ya kalau mungkin minuman always iced tea ya itu kayaknya pendamping yang enak setiap makan tapi bapaknya tahu loh nama-anaknya ayam goreng mentega ayam goreng mentega ayam goreng mentega ayam goreng mentega tuh kayaknya dia digolong pakai mentega gak sih mungkin maknyus maknyus ayo maknyus kan kami ikut ikutan kata adiknya, ribet amat bapak nikah, mau makan loh maknyus-maknyus muduk oh gitu kemang raya itu kayak di jakarta gitu gak sih makasih ibu linda enak enak bagus tuh ngomongnya tuh gak malu-malu nih adik-adik yang dilibat oren nih kan ditanya suka gak? suka tapi rada pedes kalau yang lain itu cuma suka enak gitu cuma menjawab apa yang ditanyakan kalau adik ini bagus nih komunikasinya dia kayak ngasih pendapatnya juga ya ternyata banyak ya kayak ayam goreng mentega ayam perci ayam perci terus ayam rendang sama roti canai kalau kalian roti canai sukanya yang rendang ayam atau yang opor aku gulai sih biasanya gulai ini sebenarnya video lama ya muncul gitu di branda youtube dan aku penasaran mau nonton karena selama ini gak pernah lihat ada makanan Malaysia yang masuk tv Indonesia gitu khususnya kita nonton ya kan gak pernah nonton kan di rumah jadi pas ada nengok di youtube wah masuk di trans tv nih keren juga dan tadi tuh makanannya tuh dari segi lauknya ya bukan sama kayak nasinya kalau ada tadi nasi apa gitu sama negeri nasi bla 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 negeri sembilan gitu nah aku tuh kayak ternyata ingat waktu kita mereaction makanan-makanan Malaysia dulu tuh kan kayak ada nasi apa gitu pokoknya nama nasi nasi lah bukan nama dari segi lauknya gitu nasi dagang gak sih namanya waktu itu kalau gak salah ya nasi dagang nah mungkin ada diantara makanan tadi lauk-lauk tadi merupakan lauk dari daerah tempat kalian tinggal boleh aja komen di bawah oke terima kasih buat kalian yang nonton jangan lupa nonton video kita disini dan bantel like, komen, dan subscribe